Salam teman-teman semuanya, selamat sore. Salam. Salam. Selamat teman-teman semuanya, saya percaya semuanya dalam lindungan Tuhan. Tuhan, oke sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mengajak semuanya untuk berdoa. Tuhan terima kasih buat sore hari ini Tuhan, terima kasih karena engkau telah tumpukan kami lagi Tuhan, walaupun hanya dewasan, tapi kami percaya Tuhan, engkau akan hadir di tengah-tengah kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya Tuhan, kau Tuhan yang tak pernah lalai kau Tuhan yang sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam hati Tuhan Yesus selalu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus selalu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus selalu. Cara untuk menolong hidupku Kau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Kau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Kita mau ulangi dari awal Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh Kita mau merasakan setiap hadirat Tuhan Kau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Kau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Sekarang kita mulai dari awal Menjadikan dengan sungguh-sungguh Kau yang lebih tahu Cara untuk membuka jalanku Kau yang lebih mengerti Kau yang lebih mengerti Cara untuk menolong hidupku Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah gagal Menjadikanku lebih dari pemenang Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Kupercaya kau Tuhan Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Kupercaya kau Tuhan yang tak pernah lalai Menepati janji-janjimu Menepati janji-janji-mu, menepati janji-janji-mu, menepati janji-janji-mu, mari sembar. Haleluya, haleluya, kami percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, kau sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, oh Tuhan yang mulia. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-mu, menepati. Menepati janji-janji-mu, menepati, menepati janji-janji-mu. Dibikan namamu Tuhan, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Bapak. Kami mau menaikkan setiap puji-pujian kami hanya kepada-Mu, Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siap memuji-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, kita mau lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita angkat lagu Hidup Yang Kupilih. Hidup Yang Kupilih Membuatku berarti Membuatku berarti Karena Yesus Tuhan Karena Yesus Tuhan Tempatku percaya Dan berharap Buka mataku Lihat sekelilingku Lihat sekelilingku Harus nyatakan Kebenarannya yang membebaskan Karena kuasamu Karena kehebatanmu Dapat lakukan Perkara besar Yang Engkau janjikan Yang Engkau janjikan Yesus Kau laca batu Yesus Kau yang akan selalu berada Terus nyataku Kau selalu beraku Yesus Kau laca batu Yesus Kau yang akan berjemur-jemur Yesus Yesus Kau Kasum Berkuatku Kita ulangi dari awal Saya mau ada teman-temannya Untuk Lebih lagi semangat Untuk memuji Tuhan Untuk menginginkan Tuhan Hidup Yang Kupilih Membuatku berarti Membuatku berarti Karena Karena Yesus Tuhan Karena Yesus Tuhan Tempatku Percaya Dan Berharap Buka mataku Setelah Tuhan Dulu Tuhan 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 Tak melepaskan karena kuasamu, karena kehebatanmu. Kau dapat lakukan perkara besar yang kau janjikan, Yesus. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di susiku, kau sumber tuanku. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah deku jemput di susiku. Kau sumber tuanku, kau sahabatku. Berada di sisiku, kau sahabatku. Selama-lamanya kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di susiku. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah jemput di susiku. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah deku jemput di susiku. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang akan selalu berada di susiku. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah deku jemput di susiku. Yesus, kaulah sahabatku, Yesus. Kau yang tak pernah deku jemput di susiku. Kau sumber kuatku, Yesus. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Oke teman-teman, ini tiba saatnya untuk kita siapkan hari kita. Kita mau masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita antar lagu, Kuatkanlah Hatimu. Kuatkanlah hatimu. Muatku lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menemanku Jangan berhenti harap padanya Kuatkanlah hatimu Kuatkanlah hatimu Lewati setiap persoalan Tuhan Yesus selalu menemanku Dengan berhenti harap padanya Tuhan pasti sanggup Tangan nyatakan terlambatmu Pengangkatmu Tuhan pasti sanggup Percayalah Ya tetinggalkanku Kita mau ulangi lagi dari awal Kita menanyikan dengan sungguh-sungguh Kuatkanlah hatimu Lewati setiap persoalan Tuhan Yesus selalu menemanku Jangan berhenti harap padanya Tuhan pasti sanggup Sanggup Tangan nyatakan terlambatmu Sanggup Tuhan pasti sanggup Sanggup Tuhan pasti senyum, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti senyum, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Kuatkanlah Hakimu, lewati sedap persoalan, Tuhan Yesus selalu menemanku. Jangan berhenti harap adanya, Tuhan pasti senyum, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti senyum, percayalah, ya tak tinggalkanku. Tuhan pasti senyum, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti senyum, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Percayalah, ya tak tinggalkanku. Tuhan pasti senyum, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti senyum, tangannya takkan terlambat. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan pasti senyum, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti senyum, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sangkut. Percayalah, ya tak tinggalkanku. Jika saat ini kita sudah mengalami hal-hal yang berat. Mungkin Kita merasa berat Banyak tugas Banyak hal yang membuat kita down Tapi percayalah bahwa Tuhan Tidak akan memuatkan setiap kita Bahwa Tuhan tak di sanggup Membuka jalan buat setiap kita Terima kasih Tuhan Sore hari ini terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Kami percaya Tuhan Bahwa Engkau pasti sanggup Tuhan Membuka setiap masalah Membuka setiap Kesalahan yang saat ini kami Adapkan Tuhan Kami percaya Tuhan bahwa puasamu Tuhan Yang akan memuatkan setiap kamu Bapak Terima kasih Tuhan Terima kasih Kalau kami akan mendengarkan syarga dengaranmu Bapak Dan yang akan memberkati hambamu yang akan menyampaikan Dan setiap kirman yang akan disampaikan Tuhan Melalui hambamu Dan yang Tuhan itu akan bisa memberkati setiap hati kami Dan bisa kami praktekkan Bapak Di setiap kehidupan kami Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Selamat pagi Semuanya Hari ini Kak Valen Mau sharing Tentang tar Lagi cari menu yang bisa lihat Wajah-wajahnya kita Biar tidak serasa Sudah bisa Kelihatan ya Screennya ya Suara Kak Valen jelas Oke jelas ya Jadi Mungkin bisa kita tebak ya Akhir-akhir hari ini mau ngomong tentang apa ini Ini ya Kata-katanya I don't blink For the blink Gitu ya Terus ini gambarnya sudah membantu Menjelaskan Loh ini kecoret Aduh Ini apa ya Kemana saya pernah diajar Siapa ini Kalau kecoret ini Cara mengandunya ya apa Maaf ya Ini saya agak lupa ini Yang nyoret-nyoret ini Coret Mengandunya gimana Gak apa-apa ya Ada merah-merah dikit ini Kontrol sih Oh kontrol sih Gak isok ya Oh ini-ini Andu Kok tidak terjadi apa-apa ya Oh jadi hapus Eraser-eraser Wah tambah Gak tau lah Ini yang ngecoret saya Apa yang user yang lain ya tadi Ini diabaikan ya Mungkin yang perfeksionis Atau yang agak OCD Merah-merah Titik itu diabaikan Oke Balik lagi ya I don't blink For the blink Nah itu kelihatan ya Yang di sebelahnya Tulisan keling itu Ada gambar binatang apa itu Mungkin ada yang bisa bantu Kak Valen Koala Koala Waduh ya Kalem-kalem betul ya Koala ya Sama blink ya Di sebelahnya yang Tulisan blink itu Ada benda apa Kira-kira itu Ada yang bisa bantu Apa Berlian Berlian Wah Oke Jadi Mungkin bisa kebayang ya Kling itu artinya Melekat Nah jadi Blink itu adalah Sesuatu yang Bersinar memang ya Kayak yang berharga gitu ya Jadi Ini Kak Valen Kayak 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 mau Orang hip-hop gitu ya Kan bahasanya Kalau ngerap-ngerap itu Harus ada rimanya ya Biar kita itu Enak ya Kalau nginget Jadi I don't blink for the blink Itu maksudnya Kita tidak mau melekat Dengan Hal-hal yang gemerat Nah dalam hal ini Kita hari ini mau belajar Tentang bagaimana kita itu Mau menang dari rasa cinta Akan uang Jadi kita itu Dari Dari semasa muda Kita sudah Mau belajar apa sih Prinsip-prinsip kebenaran Tentang Harta Tentang uang Saya takut Menyoret lagi Nah Ini ya Kelihatan ya Ada foto Tengaja Kalian pilih Cowok dan cewek Dan biasanya itu Hal-hal apa Kodaannya agak beda Ini kok Ada titik lagi ya Koda anak panah Duh maaf ya Ini agak Gaptek ini Tiba-tiba ada anak panah Ini sekarang Ini karena apa ya Ini anak panah Ya maafkan lagi ya Ini Saya tidak tahu Bagaimana menghilangkan Anak panah yang Di sini Oke Ini sekarang saya hilang Nah Ada cowok sama cewek ya Dan gambar cowok sama cewek Ini kok Tiba-tiba di sini ada titik ya Apakah ada host lain Mungkin yang Sedang gak sengaja Menggeser Mungkin Mungkin Wih-wih-wih Kalau ada settingan Yang Harus diganti Annotate-nya matikan aja Oke Annotate Cara matikannya Gimana ini ya Rio Clear gini lah Disable Annotate-nya Kak Pohong Di Annotate-nya Di apain View option Annotate Annotate-nya Kita udah nanti ada settingannya Dipilihannya itu Disable Annotate Jadi gak bisa Partisipannya Gak bisa Annotate juga Oke Di setting kah Ada Mungkin yang Itu Kak Jadi saya kasih Kohos Nanti bisa bantu Untuk mungkin Memang bantu Menyettingkan Annotate-nya Dicoba Oke Sudah ada Kohos Oke Thank you Sementara Gak apa-apa ya Kita Dano-dano-dano Dikit Belajar Jadi kalau Ternyata ada Cortan-cortan Dikit Diabaikan dulu aja Sambil Kakak-kakak yang lain Mungkin membantu Oke Saya lanjut lagi ya Nah Waktu Kak Valen Ngomong tentang Harta itu ya Kebayang itu Langsung Mungkin kalau teman-teman Sekarang Masih usia belasan Kebayangnya Apa sih Paling-paling Pol Kepingin beli HP Gitu ya Mungkin Atau mungkin Kepingin Kayak cowok-cowok Mungkin punya motor Gitu ya Nah Tapi Kak Valen Coba kasih bayangan Ini biasanya Ketika usia Sudah makin dewasa Apalagi di usia-usia Memang sudah produktif ya Tanda kutip Sudah kerja Bisa pegang duit sendiri Nah Biasanya cowok-cowok Itu salah satu Ekspektasinya itu Harta yang diidamkan Itu istilahnya Tunggangannya ya Mobil mewah Nah Itu rata-rata Hampir Semua cowok Wah sudah bersih Terima kasih ya Kak Dendia Tahu kakak siapapun Yang membantu Mengesetkan anotetnya Nah kalau cowok itu Biasanya Rumah Property gitu ya Ini di belakangnya Kelihatan ada Gambar Bahkan kayak Kastil Istana mewah Kalau cewek-cewek itu Wah yang penampilan ya Ini merek-merek ini ya Gucci Tentunya ini bukan Gucci Gucci tanah liat gitu ya Ini Gucci Branded Channel Terus Apa nih Louis Vuitton Terus Banyak nih ya Merek-mereknya ini Wah sepatu Tas Atau barang mewah Itu biasanya Kalau cewek-cewek itu Wah yang dimaksud Dengan kepingin Kalau punya duit banyak Itu istilahnya Mau ngapain sih Gitu ya Nah larinya tuh Hal-hal yang Seperti ini Oke next Nah ini Ada dua gambar Mau bantu teman-teman nih Minta Bantu yang kiri ini Kira-kira Gambar tentang apa ini ya Ayo teman-teman di LC Kira-kira kiri ini Artinya gambar Apa ini Orang ini Apa ini maksudnya Kira-kira Mata uangan Mata uangan Mata duit Nah Kalau tadi Mata uangan ini Mungkin versi terjemahan Bahasa Indonesia Yang baik dan benar ya Tapi kita biasanya Lebih umum bilang Mata duitan gitu ya Saya juga Mata duitan Itu udah umum loh ya Orang dunia Mungkin gak ngomong Istilah cinta akan uang Tapi ngomongnya Mata duitan Dan yang kanan ini ya Kanan ini sekarang Sudah banyak Banyak improvisasinya ya Kalau zaman dulu tuh Teori basicnya itu kan Harta-tata wanita Sekarang sudah Harta-tata renata lah Harta-tata Dan ya Insert lah Nama cewek-cewek yang Gemoy-gemoy Atau cewek-cewek yang Seksi lainnya gitu ya Nah orang dunia pun Menyebutkan Ini dua gambar ini Dan dua istilah ini Itu Kak Valen Berusaha tunjukkan Bahwa orang dunia pun Memandang bahwa Cinta akan uang Itu adalah sesuatu Yang cukup membahayakan Tadi ada istilah Mata duitan Yang artinya Konotasinya pasti jelek Mata duitan itu Duit itu pasti ngomong Kan larinya Harta Dan berikutnya Harta-tata wanita Ini pas banget Gelasnya ini tambah Dibilang bahwa Ada tiga hal yang Memecah belah Nah kita akan fokus Pada poin hartanya ya Artinya harta Harta itu yang Urutan pertamanya ini Dibilang Salah Tuhan loh Yang memecah belah Bagi orang dunia Nah hari ini Kita mau bahas Apa aja sih Dari tadi Teaser-teaser ya Gambar-gambarnya itu Kurang lebih Akan seputar itu Yang pertama Kak Valen akan bahas Banyak itu tentang Isi hati Karena Ternyata ketika Kita gali-gali lagi Ngomong harta itu Nggak jauh-jauh Dari ngomong hati Basic banget Seperti yang mungkin Selama ini Sering dibahas sama Kakak-kakak yang lain Ngomong tentang hati Ujung-ujung kita ngomong Harta itu Balik lagi tentang Isi hati kita Yang kedua Tadi kok ngomongnya Kayaknya jelek ya Kak ya Emang nggak boleh ya Kita punya mimpi Punya mobil mewah Cewek-cewek nggak boleh tuh Punya barang branded Yang bisa bikin kita cantik Emang Itu jahat ya Itu nggak baik ya Terus Yang ketiga Emang gimana ya Kira-kira caranya Supaya kita itu Bisa memperlakukan harta Dengan baik Supaya tidak sampai Tadi Kling for the blink Melekat ya Sampai Seperti koala tadi Kayak nggak bisa lepas Kalau kling itu Bahasa-bahasanya ya Terjemahan bahasa Indonesia Sampai Yang poin terakhir Kita mau belajar Gimana sih Kalau Bisa nggak sih Blink-blinknya kita Harta kita itu Dipakai untuk My blink for my king Ya Buat kerajaan surga Jadi untuk sesuatu yang baik Memberkati bahkan Memperbesar gitu ya Kerajaan surga Nah Ini Empat poin bahasan utama kita Di hari ini Yang pertama Nah ini Ayat yang Sangat-sangat Luar biasa Lukas 12 etik gampat ya Karena Dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Ini bener banget Bisa dilihat Paling simple Kita bayangkan deh Mungkin Tiga atau empat Orang di sekitar kita Yang Kita anggap Berduit gitu ya Punya duit Terserah bayangkan Terus coba bandingin Dari si A Si B Si C itu Pasti punya preferensi Yang berbeda Maksudnya preferensi gini Oh si A Misalnya Wah kayaknya Si A itu Cerminan orang sukses Dia Perusahaannya Banyak gitu ya Kerja terus Tapi penampilannya Biasa-biasa aja Kelihatan itu Berarti Cenderungnya si B Ya dia juga Sukses sih ya Kerjanya Tapi wah penampilannya Mungkin Lumayan Sangat Menjaga penampilan ya Cukup branded gitu Atau si C mungkin Penampilannya biasa Ya dia sukses juga Oh tapi Sepertinya dia punya Koleksi-koleksi hobinya Itu Wah itu yang Terus-terusan up to date Misalnya Suka fotografi gitu ya Wah lensanya Banyak Kameranya banyak Dan sebagainya Nah si A Si B Si C itu Cerminan Hatinya itu Berbeda-beda Yang si A mungkin Hatinya lebih ke Wah fokus Kerjaan gitu ya Membesarkan bisnis Si B Wah fokus ke Penampilan Biar dilihat orang itu Keren ini Sukses gitu Si C Mungkin dia fokus Padahal Yang jadi Hobinya Kesukaannya Ya beda-beda Tapi kelihatan bahwa Betul itu Betul sekali Bahwa Dimana hatimu berada Harta itu akan Ngikutin sebenarnya Jadi Betapa penting sekali ya Peran yang namanya Hati Oke kita mau lihat Apa sih kak Hati itu sampai sejauh apa sih Bisa mempengaruhi Jalannya Arah harta Bahkan mempengaruhi Motivasi kita Dalam memperoleh harta Simpelnya Kalau menurut kak Valen Itu kalau kita simpulkan Isi hati itu cuma dua Manis Dan Pahit Simpel-simpelnya itu Hati Kalau orang bilang Wah hatinya baik Hatinya busuk Kalau yang baik itu berarti manis Kalau yang busuk itu berarti Pahit Kalau manis Nah apa sih kak Hati yang manis itu ya Maksudnya dalam hal ini Pasti bisa merasa Berkecukupan Nah nanti Yang part manisnya ini Akan cukup banyak di belakang Kita kan bahas dulu Yang pahit ya Karena yang manis ini Berarti kebalikannya yang pahit Contohnya hati yang pahit ya Ini sudah sering dengar ya Kita kesepian Kita banyak di Kasih kebenaran ya Dari Kesepian itu bisa menyerang Semua orang Wah Kak Hana pernah Sharing tentang kesepian Kak Hendra juga pernah Loh banyak nih kita dengar tentang Kesepian apa urusannya ya Kesepian sama duit gitu ya Kesepian merasa Tidak dibiliki Merasa sendiri Itu bahaya banget Karena Kemungkinan kalau orang yang kesepian tuh Bisa jadi Pernah kehilangan sesuatu yang berharga Atau tidak mendapatkan Paling simpel tuh Ngomong tentang kasih ya Pernah kehilangan Seseorang yang mengasihi Paling simpel keluarga Orang terdekat Dan berusaha mencari pengganti Harapannya Kalau saya memiliki sesuatu Ya dalam hal ini harta ya Kalau saya sampai Bisa punya harta Saya Dengan harta Saya bisa beli dan ini Dan itu Saya akan merasa Fulfilled Saya akan merasa terpenuhi Tidak kosong Tidak sepi lagi Itu tadi ya Larinya macam-macam Larinya ke Barang apa Sesuai memang yang Mungkin menjadi Preferensi ya Kecenderungannya seseorang Kalau dia memang Tadi sukanya ada hobi tertentu Wah dia akan terus Kejar ya Kalau beli kamera terbaru Ini kayaknya Harusnya saya akan Happy nih Tidak sepi lagi Merasa tidak berharga Ini Jenis jebakan Atau tipuan yang lain lagi ya Kemungkinan Ini banyak banget Kejadian ini Yang cukup Menginfluence Kak Valen Itu adalah di area ini Karena Orang tua Kak Valen Khususnya Papanya Kak Valen Itu dulu waktu Dalam masa kecilnya itu Dalam ekonomi yang cukup susah Dan banyak sekali Dienyek gitu ya Direndahkan Orang-orang di sekitarnya Teman Terus juga Saudara-saudara Yang mungkin lebih mampu Sehingga Dia menanamkan Di dalam benaknya itu Bahwa Kalau saya itu Tidak punya duit Itu akan dihina Artinya kalau Supaya saya tidak dihina Saya tidak direndahkan Saya harus punya duit Kerja keras gitu ya Dan itu ditanamkan Kak Valen Dan keluarga Saudara-saudara Kak Valen Harus kerja keras Jadi orang tidak boleh malas Nah sampai situ baik ya Tapi Berikutnya Kenapa kok Tidak boleh malas Harus kerja keras Supaya kamu itu Tidak dipandang rendah orang Supaya kamu dihargai Ini loh Isi hati itu Luar biasa Drive-nya ya Bisa menampilkan Kulit yang baik Tapi Sebenarnya Di dalamnya itu Fondasinya Tidak cukup baik Kita diajak Untuk bekerja keras Supaya Memiliki rasa berharga Supaya Tidak sepi Merasa tidak berharga Ini juga Poin isi hati Yang sangat Mempengaruhi Motivasi dalam Mencari Mendapatkan Bahkan Mengelola harta Kalau mungkin Ada yang Teman-teman di sini Juga Pernah mengalami Kondisi direndahkan Di ejek Tidak punya harta Atau dididik Dengan nilai-nilai Seperti ini ya Kalau kamu itu Tidak memiliki Barang berharga Kamu tidak punya harta Tidak punya uang Kamu akan dianggap Tidak berharga Bisa uang Bisa pakaian yang bagus Bisa kendaraan Mobil Bisa rumah Wah malu banget Kalau misalnya Rumahnya dimana Alamat XXX Apalagi gangnya Ini nih ya Masih ada ABCDEFG Malu banget Kalau bisa Samar-samarin Atau Kalau alamatnya Di daerah yang bergensi Baru pede Baru merasa berharga Yang terakhir Merasa juga Ini bisa Tidak berdaya guna Ini sebenarnya Hal-hal basic Kalau kayak kita Kemarin sempat belajar Tentang gambar diri Seputar ini Nah Tipu dayanya itu Lagi-lagi Balik lagi Ke topik-topik itu Lagi Tapi Diimprovisasikan Sama Iblis itu Ke area macam-macam Salah satunya Ke area keuangan Tentang harta juga Kita merasa Tidak berdaya guna Saya kalau tidak punya uang Saya tidak bisa mengerjakan Mungkin punya kesempatan Mengerjakan hal-hal yang keren Yang besar Tidak bisa mungkin Aduh saya tidak punya model Saya tidak bisa Mengerjakan proyek-proyek Yang gede Saya tidak punya kesempatan Buka usaha sendiri Saya tidak punya Kesempatan mungkin Dapat pendidikan yang lebih baik Sehingga Aduh Saya ini jadi tidak Tidak berguna nantinya Saya jadi Tidak punya daya Apa-apa Tidak bisa ngapa-ngapain Nah Pertanyaannya Apakah Harta itu jahat 1 Timotius 6 Ad 10 Karena Ini ya Yang Kak Valen Highlight itu Yang Kak Valen kasih Warna bulat hitam Karena akar segala kejahatan Ialah Cinta uang Uang harta Ini konteksnya sama ya Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang telah menyimpang Dari iman dan menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Ini highlightnya Kita sering dengar Sering banget dengar ya Akar segala kejahatan Ialah cinta uang Terus Nah berarti Apakah yang jahat itu Uangnya Atau hartanya Bukan Firman Tuhan jelas bilang Yang jahat itu Cinta uang Apa sih Kak cinta uang Nah kita coba breakdown satu-satu ya Kita ngomong cinta dulu nih Topik yang sangat-sangat universal Nah ini ya Kak Valen waktu Mau cari gambar ini Kan mau Mau ngetik ya Cinta itu memang menurut Kak Valen Sesuat dengan kita Jatuh cinta itu membuat Kita kreatif Jadi pinter pokoknya Kalau jatuh cinta itu ya Apa contohnya kreatif dan pinternya itu Punya ide-ide banyak ini Untuk Menyatakan ya Mengejar Kepingin memiliki Yang namanya cinta itu pasti Pengen bikin kita tuh dekat Pengen bahkan kita tuh Pengen Bisa mempunyai ya Nah Itu punya energi yang luar biasa loh Cinta itu Untuk Kita jadi pinter tadi tuh ya Ini waktu tuh Kak Valen langsung Wah Kalau cinta yang pintar Ide-ide yang romantis Gitu ya Ide-ide yang kreatif Diketik di google Baru ketik Apa ya Tadi tuh Kreatif idea For love Langsung keluar Banyak kreatif idea proposal Wah Langsung Wah banyak banget ini ya Sudah sangat lasim ya Kalau zaman sekarang itu Untuk Menyatakan cinta Itu Dengan sesuatu yang spesial Langsung deh Semua yang ngakunya Enggak kreatif Aduh kak Saya bukan tim kreatif Kalau sedang jatuh cinta Dan Ingin menyatakan Wah ini Jovi kok Kenapa nih Lagi jatuh cinta Mungkin tiba-tiba Angkat tangan Atau ternyata kepencet Itu ya Kalau sedang jatuh cinta Itu langsung kreatif banget Wah ini Ada yang bikin Tulisan dekorasi lah Mungkin ini sewa Gedung lantai atas Bunganya macam-macam Atau kalau yang ini Mungkin yang mau lebih private Mungkin yang introvert Ini orang yang kanan ya Gak suka mencolok Udah di ruangan tertentu Di rumah saja Tapi di Niat banget ya Pokoknya penuh dengan Keniatan deh Nah sama Cinta Akan uang Namanya aja cinta ya Pasti tuh Punya sifat-sifat yang sama Dengan kalau kita Misalnya cinta dengan Pasangan Lawan jenis Bikin kita kreatif loh Bikin kita itu Punya dorongan Energi Niat Wah niat Terus kalau sudah cinta tuh Pasti niat Ingin mengejar Ingin memiliki Tapi kenapa sih Kok dibilang jahat Nah kita mau Cek ya Nih apa sih Kenapa sih kak Kok Cinta tuh kan harusnya Sesuatu yang positif ya Masa ada sih Cinta tuh yang bisa Mengarahkan sampai Yang negatif Gimana sih Emang kebayangnya Efek negatif Cinta akan uang Kak Fahlin bedakan Simpelnya ada Terhadap diri kita sendiri Bahkan yang terparah Terhadap orang lain juga Kalau misalnya Sampai Cinta akan uang itu Membuat Merugikan orang lain Memberikan efek negatif Pada orang lain Pasti diri sendiri juga kena Jadi tahap yang pertama Kena tuh pasti kita sendiri dulu Yang pertama Pada akhirnya Yang paling mengerikan ya Dari Cinta akan uang Sebenarnya kita tuh Gak dapat apa-apa Kalau misalnya tadi ya Paling simpel Orang merasa direndahkan Lalu merasa Tidak memiliki rasa berharga Dan dia mengejar Rasa berharga itu Harapannya dengan Ketika dia punya uang Ketika dia punya harta Ketika memiliki Aset Memiliki Benda Barang berharga Barang mewah Di titik tertentu Itu dia baru merasa Berharga Warja keras terus Seumur hidupnya Wah Habis energi Untuk mengejar itu Nah yang paling Menyakitkan itu loh Emang ketika Sudah mendapatkan Semuanya itu Kamu merasa apa Iblis tuh jahat banget Karena Yang paling jahat itu apa Ketika kita mendapatkan Itu semua Dengan tadi Motivasi yang salah Ya hati yang salah Eh gak terasa bahagia tuh Ternyata tetap Ngerasa gak berharga Masih ada yang ngenyak juga tuh Masih Masih kosong juga Nah ini adalah Salah satu efek negatif Paling luar biasa Ya itu cukup memukul Banyak sekali kisah Orang-orang Sukses Orang-orang yang Hartanya jelas Tidak sedikit Artis-artis ya Paling simpel Bahkan tidak hanya harta Dia punya tahta Punya ketenaran Bahkan mungkin juga Punya pasangan Tadi harta tahta wanita Banyak Tapi end up Akhirnya Bunuh diri Banyak banget Sudah banyak banget Di ketik aja Di google Banyak banget Karena akhirnya dia Kosong Semua yang dia kejar Itu seakan tidak ada artinya Benda status sosial Kepemilikan Itu gak pernah loh Bisa ngisi ruang Di dalam hati kita Sampai kapanpun Dan di titik apapun Dan ini Untuk mendap Karena tadi ya Cinta yang Mengebu-gebu Jahatnya Cinta akan uang Dia tuh kalau Dia bisa membuat kita tuh Punya obsesi yang tidak sehat Nah Kapan bedakan obsesi Sama impian Bukan berarti Tidak Kita tidak ada Boleh yang punya perencanaan Tidak boleh punya target Teman-teman disini Gak boleh punya Goal setting Bukan Goal setting Impian Masa depan yang penuh harapan Itu Kebenaran loh Itu Tuhan janjikan loh Kalau Kita memang harus Anak Tuhan harus belajar Merencanakan ya Harus belajar Kerja keras Belajar terus Tidak berhenti Punya mimpi Sangat boleh Apalagi kalau itu mimpi Yang sesuai dengan Visi dari Tuhan Go ahead Tadi waktu Tadi siang Kak Valen buka Instagram Lihat Akunnya Grace Polly Wah Dia tuliskan Dia posting foto Betapa Dia itu Ketika looking back Flashback Tuhan tuh Tuntun dia untuk punya mimpi Jadi juara Olimpian itu Sudah sejak lama Bahkan di momen-momen Terendah Kegagalannya dia Di 2012 Ada satu foto Yang dia posting Di asramanya Dia tulis satu lembar kertas Dia tulis Kata-kata iman Dia confess Grecia percaya diri Grecia Grecia Anak raja Segala raja Dahsyat banget ya Grecia servisnya Bagus Grecia dan Apriani Juara Olimpian Di 2021 Dia tuliskan Hal-hal yang jadi Mimpinya Kelemahannya Dan juga Hal-hal yang dia klaim Nah itu kan Ngomong masalah Impian Kak Fan setuju Kita anak Tuhan Harus punya mimpi Harus mimpi Yang bikin kita Untuk berani Klaim janji Tuhan juga Tapi beda sama obsesi That's why Kembali ke Hati Hati itu luar biasa Hati itu bisa Hati yang manis Dan pahit itu Akan membedakan Sebuah perencanaan itu Apakah menjadi obsesi Yang tidak sehat Atau Impian yang sehat Dan impian yang baik Nah ini poinnya Kalau obsesi itu Bikin kita merasa Tidak cukup Dan mengarahkan kita Pada hal-hal yang Negatif Sedangkan impian itu Akan membuat kita Mencukupkan kita Dan membawa kita Pada hal-hal yang Justru bikin Damai sejahtera Nah ini Ini salah satu Poinnya Poin penting Kalau kita Cintakan uang Itu akan memicu Tadi ya Niat kita untuk Niat-niat mendapatkan Itu caranya jadi Makin kreatif Tapi kreatif yang jahat Apa kreatif yang jahat Menipu Memalsukan sesuatu Merebut sesuatu Yang bukan haknya Itu seputar-seputar Hal yang berbau Integritas pokoknya Yang akhirnya Kalau kita sampai Di poin nomor tiga Ini hati nurani kita Sudah mulai Kita Enggak Kita Hiraukan ya Kita mulai merasa Tidak apa-apa Yang penting saya dapat duit Yang penting saya kaya Yang penting saya bisa Beli ini Dan itu Yang penting saya bisa Jalan-jalan ke sini Dan ke situ Yang penting Fit sosial media Nanti isinya saya Fit sosial media Saya isinya bisa ini Kita juga akan Merugikan orang lain Rasa cinta akan uang Sangat bisa merusak hubungan Hari-hari ini Kak Valen Sangat mengalami Punya pengalaman Dimana Persahabatan Bahkan persaudaraan Hubungan keluarga Bisa Hancur Total Karena Mengejar Cinta akan uang Dengan tadi Niat-niat yang tidak baik Menipu Memalsu Merebut Memaksakan kehendak Integritas Buyar total Sudah enggak Enggak laku Enggak payu Bahkan enggak dikenal Integritas itu apa ya Yang penting Bisa nyampe Bisa nyampe uang Bisa nyampe uang Banyak Bisa memiliki Harta yang banyak Dan akhirnya Wah Kita tidak dipercayai Dengan orang lain Nama baik kita Bisa rusak Karena Kalau di titik Sudah Sudah pasti Kita akan banyak Merugikan Dan menyakiti Banyak orang Dan yang Paling menyedihkan Itu adalah Tubuh Kristus juga Dilukai Ini enggak ngomong Cuma masalah Orang marketplace Bisnis sekuler Bahkan juga Sampai ke tahap Gereja pun Ketika akhirnya Cinta akan uang Yang didahulukan Gereja akan Terpecah belah Dan Sangat bisa tergoda Oleh hal ini Nih I don't wanna cling For the blink Gimana kak caranya Supaya kita berarti Enggak punya Kemelekatan Dengan harta Enggak cinta akan uang Kita kembali lagi Hati yang pahit Itu dipulih Tuhan tuh izinkan Kok kita mengalami Hati yang pahit Waktu kak Valen Seusia-usia remaja Merasa Sudah banyak dipulihkan Ketika kak Valen Beranjak dewasa Kak Valen merasa Kayaknya saya udah Dan kok dengan Urusan rasa berharga Itu sudah Itu urusan saya Waktu umur belasan tahun Ternyata enggak loh Itu proses seumur hidup Dan kak Valen merasakan Terpaan Kesepian Rasa berharga Dan rasa berdaya guna Itu kita masih bisa Tertipu ya Dengan hal seperti itu Bahkan Mengarah ke Sampai akhir cinta Akan uang Itu juga sangat bisa terjadi Tapi mungkin Sudah dibalut Dengan hal yang berbeda Nah ketika momen itu datang Tuhan ingatkan Ayo kamu nih Sedang mengejar Kamu bilangnya Kerja-kerja terus Tapi sebenarnya Apa yang kamu incar Apa yang kamu kejar Apakah rasa berharga Rasa berdaya guna Mana bagian yang sebenarnya Masih belum pulih Tuhan masih mau terus pulihkan Kita mau lari pada Ya kasih dan kebenarannya Tuhan Dan gak ada yang lain lagi Karena kita gak bisa penuhi Lubang manapun Atau tutup luka manapun Dengan harta Memiliki sesuatu Mengepul sesuatu D-like Diakui Gak bisa Kita cuma bisa temukan Pemulihan yang sejati itu Dan pemenuhan yang sejati Yang bisa cukupkan Cuma Kasihnya Bapak Dan kebenarannya Dikatakan di Ibran 13 ad 5 Janganlah kamu jadi hamba uang Tapi cukupkanlah dirimu Dengan apa yang dapat kamu Nah ini ya Poin yang keren Tuhan itu bilang Tidak sekalipun Membiarkan dan meninggalkan kita Tuhan itu pasti mencukupkan kok Asal Kita lakukan bagian kita ya Kita pasti bisa kok Mendapatkan harta Dengan cara yang benar Dan mengelolanya Asal Kita harus maksimalkan Dari muda Talenta kita apa Kita kerja keras Gali di sana Belajar Sehingga kita punya skill Dan keahlian Dan kita punya keinginan Untuk mau belajar Menghargai orang lain Sehingga kita ini Jadi orang yang juga Mudah bekerja sama Dan yang terakhir Jaga integritas Supaya kita ini Bisa dipercaya juga Sepanjang Kak Valen Mulai bekerja Dari 2012 Berarti kurang lebih 10 tahun Kak Valen bekerja Entah dengan Melihat Performa karyawan Maupun Pengusaha-pengusaha Di sekitar Kak Valen Kak Valen Tidak pernah melihat Orang yang Kerja keras Yang Mengenali talentanya apa Dan memaksimalkan itu Mau belajar Punya karakter yang baik Dan punya integritas itu Berkekurangan Tidak ada yang seperti itu Semua Kak Valen melihat Tuhan pasti cukupkan kok Nah Ada beberapa tambahnya Yang mau Kak Valen Tambahkan juga Selain tentang media Tuhan pasti cukupkan 3M yang adalah kunci Yang pertama Belajar mencukupkan Tadi Kalau Tuhan cukupkan Tuhan berkati Itu Tuhan sekerjakan bagiannya Bagian kita berikutnya adalah Dari berkat yang sudah Tuhan kasih Kita harus belajar Mencukupkan Ini menurut Kak Valen Adalah skill yang tersusah Yang harus dipelajari Seumur hidup Terutama Ketika berkatnya nambah Skill mencukupkannya Juga harus Level up Ketika Kita mau belajar mencukupkan Kita tuh harus belajar Bisa membedakan Yang mana keinginan Yang mana kebutuhan Dan percayalah Orang-orang yang Skill mencukupkan dirinya Itu hebat Itu adalah orang-orang Yang sangat bahagia Di muka bumi ini Karena Dia bisa mengelola Gaji 1 juta 10 juta 100 juta 1 M tetap bisa Happy Dan tetap bisa Menikmati hidup Dan tidak terjebak Dalam cinta akan uang Yang kedua Belajar mengelola Belajar mengelola itu Kita mesti paham Prioritas Jadi mana yang harus Didahulukan Kita harus paham Mana ini pengeluaran Yang produktif Yang bisa memang Membuat harta itu Berbuah lagi Atau ini konsumtif Ini hartanya mati Begitu aja Ini sudah ngomong Beberapa hal yang mungkin agak teknis Dan mungkin Ini berbau Beberapa pengetahuan umum juga Kita harus belajar mengelola juga Berbahayanya Kita Bagaimana Kalau tidak bisa mengelola hutang Atau cicilan Itu bisa menjadi sesuatu yang Bumerang Menyerang kita balik Belajar mengelola Perpuluhan Kita dididik dari Masa muda Wajib Kita harus bisa Menyisihkan 10% Penghasilan kita Penghasilan bersih kita Untuk bisa kita Berikan kembali pada Tuhan Haknya Tuhan Kebutuhan pokok kita Nantinya Bagaimana Kebutuhan pokok Yang tapi yang betul-betul Menjadi kebutuhan Ya bukan keinginan Yang penting kan Butuhnya makan Bukan makan yang Kalau diposting di sosial media Itu terlihat keren Lalu kita Harus mulai belajar mengelola Mana bagian yang untuk Menabung atau investasi Asuransi Mana bagian untuk Memberkati orang lain Dan bahkan bagian yang untuk Istilah yang keafalan itu Dana happy-happy ya Kita juga bisa kok Menikmati hidup Tuhan juga ingin kita Menikmati hidup Tapi dalam alokasi yang Baik juga Dan alokasi yang bijaksana Yang terakhir juga Belajar Memberi Bagaimana Memberi itu juga harus Dengan motivasi yang benar ya Bukan yang Wah Saya kelihatan Memberikan Sekian Jumlah sekian Supaya kelihatan Wah ini dermawan Supaya dilihat orang Balik-baliknya ya Rasa berharga lagi Hati yang Masih pahit ternyata ya Dan Melatih kebiasaan Memberi itu Bukan hanya Meluntang uang Bahkan ketika kita Mungkin penghasilannya Atau apa yang kita punya sekarang Masih belum cukup Untuk memberi Nah kita bisa belajar Melatih mental memberi itu Dari Memberikan waktu Dan tenaga Dan pikiran juga Jadi Ini adalah beberapa hal Yang juga kita perlu perhatikan Supaya kita tidak terjebak Dengan rasa cinta akan uang Karena Jebakan akan uang itu Bisa dua hal Yang pertama ya Kita dibawa Tidak bisa Mencukup Tidak punya rasa cukup Kita akan pusing Dibuat Muter-muter Dengan Jatuh bangun Urusan uang Terus akhirnya kita Tidak bisa fokus Dengan panggilan Tuhan Dengan visi yang Tuhan kasih Atau sebaliknya Kita diajak jadi sukses Sudah punya Diberkati Tuhan Punya harta yang jumlahnya baik Tapi kita dibawa Terobsesi ya Dengan tadi Rasa berharga Pemenuhan Harta itu akhirnya Kita seperti Dijadikan Diumpani dengan harta terus Ya Tidak pernah ada Akhirnya Sehingga sama-sama Sama lagi Iblis bahwa kita Tidak bisa memenuhi Panggilan Tuhan Bukannya kita bisa Mengejar-ngejar Panggilan Tuhan Memperbesar kerajaannya Tambah kita diperbudak Oleh harta itu Dan ketidakmampuan kita Dalam mengelola harta Jadi Yang terakhir Kita mau Persembahkan Harta kita Untuk Pekerjaan Tuhan Untuk kerajaan Tuhan My blink for my king Ingat bahwa Kita adalah Tuhan yang mengatur harta Bukan hamba yang diatur harta Dan janji Tuhan itu Ketika kita melakukan Hal-hal yang menyenangkan Tuhan Dia akan memberikan Dia akan memberikan Dia akan memberikan Harta Jadi Tuhan itu tidak pernah Tuhan yang pelit Tuhan yang Tidak mempedulikan Apa yang Bahkan Sebenarnya keinginan hati kita Atau impian hati kita Tuhan itu juga Tuhan yang Menyenangkan hati kita Tapi itu lagi Ngomong masalah hati Kita mesti cek Tuhan Hatiku ini sekarang Gimana ya Apakah Betul-betul Sudah Pulih Sudah dipenuhi kasihmu Atau masih banyak hal yang Tidak berkenan Masih banyak Luka-luka Masih banyak Akar-akar pahit Yang perlu dipulihkan Karena Disanalah Harta kita Akan dimulai Harta kita Bagaimana cara kita mencari Bagaimana cara kita mengelola Dan bagaimana Cara kita untuk Memaksimalkan harta Itu dimulai dari Hati kita Yuk hari ini Teman-teman Kita mau Naikkan Satu pujian Mungkin Karen bisa Bantu Saya stop share ya Yang tadi ya Mengikut Ya oke Terima kasih Jadi Hari ini kita mau Renungkan sama-sama Gimana sih kondisi hati kita Apakah Sebenarnya Banyak areng Tuhan masih perlu 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 pulihkan Dan Apakah Kita siap Bila suatu hari Tuhan kasih kepercayaan Untuk kita Untuk kita Mengelola hartanya Tuhan Tuhan izinkan kita Diberkati Atau bahkan Tuhan izinkan kita Mungkin berkelimpahan Di momen seperti itu Apa yang mau kita lakukan Dimana hati Hati kita Mengarah kemana Karena itu akan Menentukan banget Bagaimana kita akan Mengelola harta kita Kita mau ingat Bahwa Yang terpenting itu Kita mau mengikut Yesus Hati kita Kita mau persembahkan Kita mau kembalikan Pada Yesus Termasuk Harta kita juga Semua karena Anugerahmu Hari ini Aja Bukan karena Kuatku Namun karena Rohmu Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Itulah kesukaan Hatiku Ku lepas semua Hakku Mengenang Kehendaknya Di hidupku Mengiring Yesus Itulah kekuatan Kekuatan hidupku Ku yakin Anugerahnya Mampu Jadikanku Penyembah Yang berkenan Selalu Mengikut Yesus Mengikut Yesus Mengikut Yesus Itulah kesukaan Hatiku Ku lepas Semuaku Untuk Mengenal Kehendaknya Kehendak Di hidupku Mengiring Yesus Yesus Terus Kekuatan hidupku Ku yakin anugerahnya mampu Jadikanku Anda yang berkenan selalu Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Jadikanku Hamba yang berkenan selalu Bapak, terima kasih buat kebenaranmu Kami mau hidup seturut kehendakmu, mengikut kebenaranmu Kami tidak mau digoyahkan dengan tipu daya iblis Satu-satunya yang kami mau kejar hanyalah Kasih dan kebenaranmu, Bapak Ketika iblis mulai menipu kami dengan Rasa tidak berharga Rasa kesepian Hati yang pahit Kami mau berlari dan Berlari dan mencari kecukupan itu hanya di dalam kasihmu, Bapak Kami mau menjadi tuan atas harta yang Engkau percayakan buat setiap kami Bukan rasa berharga yang kami kejar Dari harta Bukan pengakuan dunia, pengakuan orang lain Bukan penampilan Bukan benda-benda tertentu Bukan simbol-simbol dan lambang tertentu Yang membuat kami berharga, Bapak Tapi kasihmu Kasihmu itu jauh lebih cukup Dan ketika suatu hari Dan keafalan percaya Ketika kita punya motivasi yang baik Ketika kita Belajar dan bekerja dengan baik Memegang nilai-nilai Takut akan Tuhan Suatu hari Tuhan akan percayakan Harta dan kelimpahan Dan berkat itu buat kita Dan ketika momen itu datang Bapak kami mau belajar menjadi pengelola yang baik Kami Bukan mau menjadi hamba uang Kami mau menjadi pengelola yang baik Kami mau menyerahkan itu Untuk pekerjaanmu Untuk memperlebar kerajaanmu, Bapak Hari-hari ini kami mau belajar Melatih, skill mengelola dengan baik Dengan apa yang kami punya hari ini Kami mau belajar memberi Kami mau belajar Mencukupkan diri, Bapak Membedakan mana yang keinginan Mana yang kebutuhan Memberikan yang memang menjadi hak dan bagianmu, Bapak Terima kasih atas kebenaranmu Kami percaya Remaja-remaja kakak-kakak di tempat ini adalah Kakak-kakak yang siap memberkati dunia Karena hatinya bersih Karena hatinya penuh kasihmu Dan mau dekat selalu dengan kebenaranmu Dan tidak pernah sekalipun Setiap pribadi yang di tempat ini, Bapak Mau tunduk dengan rasa cinta akan Allah Di dalam nama Yesus, amin Oke, thank you, Fahal Kita ada beberapa pengumuman Tadi kita sudah belajar ya Tentang keuangan ya Siapa yang saat ini masih mata duitan Siapa yang kalau tidak pakai iPhone Perasaan tidak berharga Jangan ya Saya percaya kalau Yang ngejar-ngejar uang itu orang yang tidak utuh Padahal uang Uang cuma tertarik Ngejar-ngejar orang yang sudah utuh Jadi gitu Penting jadi utuh Supaya kita tidak Pengenuh kejayaan-kejaya uang Untuk merasa berharga Ya, yang pertama Jangan lupa kita ada Hops hari Senin dan hari Jumat Jam 9 malam Kalian jangan lupa Untuk ikut Dan kita bisa menikmati Tuhan bersama-sama di sana Di tempat kita bisa Daily untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi Berdoa buat bangsa dan sebagainya Ya, serepot-repotnya kita Saya percaya kalau Diambil setengah jam Nggak bikin nilai turun kan ya Nggak apa-apa ya Setengah jam Nggak merugikan kalian juga Yang berikutnya ada Komsel Hari Rabu Jam 7 malam Atau Kalau komselnya Kak Alita Jam Setengah 7 ya Komselnya Kak Alita Jam setengah 7 Bisa Join Untuk Teman-teman Di sini ada teman yang baru Sejauh pandangan saya belum ada Berarti kita harus lebih lagi cari Jiwa-jiwa Saya berikan sedikit teaser Bulan depan adalah Bulan September Ada yang ingat Bulan September Bulan apa Iya Langsung bingung semua Bulan September adalah Bulan ulang tahunnya DLC Jadi kita sudah 3 tahun Kalau anak 3 tahun itu Sudah mulai masuk playgroup ya Kayaknya ya Sudah mulai masuk playgroup ya Iya ya Sudah mulai sekolah Sudah mulai masuk playgroup Lucu-lucunya anak Ya gitu Cuman Saya berharap bahwa DLC di usia yang ketiga Lebih maju lagi ya Nah kita akan belajar Di bulan depan Kalian akan kaget Luar biasa Karena formatnya Beda banget Bulan depan Kalian akan terbelalak Seperti itu Akan cetar Membahana Nah kita akan belajar banyak hal Bulan depan Malah Tadi kalian dulu Ngecetak Jadi kita belajar apa ya Bulan depan ya Kalau di Apa namanya Jadikan satu kalimat itu Kita belajar jadi DLC Sebetulnya Kita gak mau lagi Jadi penontonnya DLC Ya Karena seringkali Kita ini terjebak Ya saya anggota DLC Padahal 3 tahun DLC ada Kita nonton Doang Gak disuruh Gak Gak Jalanin Dan sebagainya Kita mau benar-benar Kita jadi anggota Kita jadi membernya DLC Kita benar-benar Lakukan yang terbaik Untuk Tuhan Not for DLC Tetapi untuk Raja kita Untuk Tuhan kita ya Kita Mau sama-sama Lakukan yang terbaik Nah nanti Bulan depan Krunya seperti ini PKS-PKS Akan di ban Dari komselnya Selama beberapa minggu Kuget Wah Masa Tapi nantikan saja Nantikan saja Nantikan kalian bakal kaget Apa yang terjadi Jadi PKS-PKS Apa yang belum diomongi juga Wah Saya gak boleh datang Kalo misalnya sendiri Nah nanti kalian nantikan Apa yang akan terjadi Saudara-saudara Karena akan seru sekali Kita akan Kita akan lihat bahwa Ternyata kita ini Punya potensi yang luar biasa DLC ini punya potensi yang keren Yang luar biasa Tapi sangking Kadang-kadang Kita gak mengeluarkan yang terbaik Gitu ya Jadi nantikan saja Pengumuman resminya Akan segera ditayangkan Sebelum hari Rabu Supaya hari Rabu nanti Bisa persiapan Akan apa yang dilakukan Untuk bulan ini Kita sebenarnya lagi Berdoa buat Indonesia Lalu kita berdoa buat Kita doa mereka Mari kita semua Tutup mata kita Yuk kita berdoa Bapak hari ini Kalian mau bawa Bangsa kami ke dalam tanganmu Kami percaya Tuhan Bahwa bangsa ini Ada di dalam tangan Tuhan Bangsa ini Tidak jauh Tuhan dari kasih karuniamu Tuhan yang menentukan Nasib bangsa Indonesia Tuhan yang saat ini Mengerjakan banyak hal yang baik Meskipun kami tidak melihat Meskipun kami gak ngerti Tuhan kerjanya sampai mana Atau meskipun kami Gak ngerti Apakah Tuhan kerja Apa enggak Tetapi kami bisa melihat Tuhan dengan mata iman kami Bahwa Tuhan tetap bekerja Tuhan tetap melakukan Hal yang sangat baik Untuk bangsa ini Tuhan sedang mengerjakan Hal-hal yang Luar biasa Tuhan untuk Indonesia Kami percaya Kami percaya Kami percaya Kalau Indonesia ini Tuhan bangkitkan Lebih baik Daripada sebelum pandemi Bahkan Tuhan Tuhan kalau Indonesia Sebenarnya menghadapi Paus Untuk sementara waktu Kami percaya Di dalam proses Paus ini Tuhan jadikan Indonesia Lebih fokus Untuk memperbaiki Apa yang ada di dalam Kami juga berdoa Tuhan kalau hari-hari ini Ada beberapa Pergunjingan Tentang hubungan Antara agama Di Indonesia Kami berkata Tuhan bahwa Indonesia Adalah negara yang aman Indonesia Tidak mampu Untuk dipecah belah Kami mau ikat Kami mau patahkan Segala roh-roh perpecahan Segala roh-roh di udara Di dalam nama Yesus Kami mau berkata Bahwa setiap roh-roh itu Tidak punya hak Untuk Indonesia Indonesia Adalah orang-orang Yang cinta damai Indonesia Benar-benar ada Di dalam kendali Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap Menjaga bangsa ini Sesuai dengan Kehendakmu Sebentar lagi Tuhan Kami mau kembali Ke dalam kehidupan kami Masing-masing Kami percaya Bahwa di dalam Semua itu Tuhan buat Apa yang kami kerjakan Menjadi berhasil Engkau akan Mulai bertumbuh Berkembang Dan berbuat Dari hal-hal yang Paling kecil Minggu ini Kami percaya Tuhan akan Ada banyak Pertolongan Tuhan Yang kami lihat Dengan mata kepala Kami sendiri Kami bukan hanya Penonton firman Kami pelaku firman Dan kami akan Melihat Tuhan Bahwa engkau Sanggup untuk melakukan Banyak hal besar Di dalam kehidupan kami Engkau Kembali ke dalam Kehidupanmu Apa saja yang Kau buat Menjadi berhasil Engkau diberkati Di ladang Engkau diberkati Dalam tempat Adonanmu Apa saja yang Kau pegang Menjadi berhasil Di dalam Nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Yang percaya Katakan Amin Ya thank you Teman-teman Amin God bless you Thank you Thank you Kak Sampai jumpa Sampai jumpa